Dinas Perhubungan Tabalong berencana benahi area peparkiran di empat pasar di Tabalong yaitu Pasar Beuntung Tanjung, Pasar Kelua, Pasar Mahe, dan Pasar Kapar Rencana tersebut saat ini tengah sampai pada masa penyusunan desain area peparkiran Konsultan perancang konsep area parkir Irwan Rosyadi mengatakan Desain area parkir yang dirancang di Pasar Beuntung Tanjung rencananya mampu menampung 45 unit mobil dan 171 unit sepeda motor Sedangkan area parkir di Pasar Kapar dirancang akan menampung 35 unit mobil dan 380 unit sepeda motor Ada empat yang kita desain Tadi seperti kita sampaikan Seperti itu Kemudian nanti ada juga dari kami rekomendasi-rekomendasi yang ke depannya Untuk agar lebih lengkap lagi Desain peparkiran dan untuk mengatasi kemacetan Mengembalikan fungsi awal jalan Semaksimal mungkin bisa Dan mudahan bisa Terlaksana Dinas Perhubungan Tabalong belum memastikan tahun pembenahan area peparkiran tersebut Rancangan yang telah dijelaskan oleh konsultan parkir Terlebih dahulu diuji kelayakannya untuk menentukan jumlah anggaran Jika memungkinkan Anggaran pembangunan parkir tersebut akan dimasukkan ke APBD Suardi menambahkan Pembenahan area peparkiran untuk meningkatkan pelayanan parkir agar nyaman dan tertib Disamping itu rencana ini juga diperkirakan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi parkir Rulian Dirahman, TV Tabalong melaporkan